Pemirsa Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menghimbau masyarakat mewaspadai cuaca ekstrim yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi berupa banjir, angin kencang, dan tanah longsor. Warga masyarakat diminta selalu waspada, khususnya di daerah rawan bencana. Berdasarkan analisis dari BMKG, menunjukkan kondisi dinamika atmosfer di wilayah Indonesia cukup signifikan yang mengakibatkan peningkatan potensi cuaca ekstrim di beberapa wilayah mulai tanggal 9 hingga 15 Oktober 2022. Untuk itu, BPPD Temanggung menghimbau kepada masyarakat mewaspadai cuaca ekstrim yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin kencang, dan tanah longsor. Kepala pelaksana BPPD Temanggung, Toy Furhadi, mengatakan selain menyiagakan personil di masing-masing desa tangguh bencana, pihaknya juga membuka layanan saluran darurat di nomor 0293-493-772. Di Kabupaten Temanggung, terdapat 14 kecamatan yang masuk dalam zona merah bencana longsor, banjir, dan juga angin kencang, karena lebih dari 60 persen di wilayah tersebut berada di daerah perbukitan dan pegunungan. Ya, kita memang di, kita itu ada penimbangan dari MIRKG, ada dirilis juga dari BNKG Pusat, ada semacam belokan, apa ya, belokan atmosfer, dan itu ada belokan dan ada perlambatan angin, sehingga itu sangat berpotensi untuk menjadi awan. Jadi hujan yang ekstrim masuk bisa jadi juga ada berefek pada angin, yang kencang, yang diselai badai, dan juga ada mungkin bisa berefek pada bisa banjir, bisa longsor, dan sebagian kondisi alam teman, dan juga tanah-tanahnya juga seperti itu. Itu sampai berapa hari Pak dari perkiraan BMKG? Sebenarnya ini baru awal, jadi ini baru awal, sehingga perubahan itu kan pasti akan, kemungkinan ada yang di atas perkiraan, di atas normal, juga baru dirilisnya sampai itu, mungkin nanti setelah 15 juga kita akan melihat apakah rilis BMKG, yang kedepannya lagi masih seperti apa kita akan lihat dari informasi BMKG. Berarti rilisnya memang sampai tanggal 15. Itu masih ada kemungkinan cuaca ekstrim hujan deras ya Mas? Sangat mungkin sekali, kita lihat puncaknya itu masih di Desember. Kalau bencana-bencana ikutan dalam kondisi ekstrim itu biasanya temangkung apa Pak yang perlu diwawas ini? Biasanya ya angin putih-putih itu, diput, dan juga ada di Temangkung. Terus karena kontur tanah kita di Mas? Kemangkung juga ada beberapa kemungkinan yang sangat perhatan terhadap loksor. Terus yang sering kita lihat adalah panjir luapan di kita. Kalau panjir yang besar kan, kita lihatnya dari naiknya drainase saja. Tien Setiawan, Temangkung TV